Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Denny di Channel kita hijab Kembali lagi Seperti biasa saya akan Memperkenalkan Satu jenis bahan jilbab Yang sekarang ini lagi Sangat digemari oleh Anak-anak remaja Oleh kaum-kaum muslimah Yang dia Suka simple Kemudian yang adek Nah disini Saya akan Memperkenalkan bahannya Sebelum Saya memperkenalkan bahan Hijab itu Saya harap untuk Mendukung channel kami saya mohon kepada Kita semua untuk Men subscribe Video kami kemudian like Dan share Untuk mendukung semua aktivitas Channel kami Nah ini dia Bahan jilbab Yang akan saya Perkenalkan hari ini Nah ini dia Bahan Saudi Kalau semalam Saya Perkenalkan Adalah Bahan serat nenas Atau serat kayu Nah sekarang ini dia Bahan Saudi Bahan Saudi ini Ini bahannya Katun Ya Katun Kemudian Yang lagi Hitsnya itu juga Bahan Saudi Tapi dia ada Mutiaranya Jadi ini dia Nah ini Kebetulan Mutiara yang Ada nempel disini itu Itu mutiara besar Dan diikuti dengan Mutiara kecil Nah ini dia Jadi nampak ya Mutiaranya Mutiara besar Dan mutiara kecil Ini sangat digemari Oleh anak-anak remaja Para muslimah Yang dia Tidak ingin Tidak suka Yang pakai jilbab Ribet Nah Untuk yang simple Tapi tetap cantik Itu adalah Ini dia Bahan Saudi Ya Bahan Saudi Mutiara Jadi Kalau dia Bahan-bahan lain Kadang memang Bisa digunakan Hanya Khusus ya Penggunaannya itu Untuk undangan Ini memang dia Lebih Keseharian Saja Dipakai Tapi saya rasa Untuk dipakai undangan Juga tidak terlalu Jelek Atau Tidak terlalu Sangat murah Enggak ya Memang harganya Murah Tapi Tetap Baik Kalau Mau kita pakai undangan Nah Ini dia warna Abu terang Ya Abu-abu Tapi dia terang Kemudian Ada warna hijau Warna hijau Ini dia Kemudian ada warna hitam Ini warna hitam Biasanya sangat digemari Untuk Lebaran tahun ini Sepertinya Bahan saudia Bahan saudia Budiara ini Lebih Sangat digemari Karena selain harganya Yang murah Juga Memang tetap Kelihatan Cantik Dan bisa dipakai Untuk Lebaran Nah Ini dia Ini bahan hitam Ya Jadi Jadi kalau saya pakai Ini dia segitiganya Jadi kalau kita pakai Biasa untuk bahan saudi Bahan saudi itu tegang Mudah dibentuk Nampak mutiaranya Di belakang Seperti ini Ini dia untuk Warna hitam Kemudian ada yang putih Ini cocok untuk dipakai Ibu-ibu Yang bekerja Untuk hari Rabu dan Kamis Kemudian ada warna ungu Ini warna ungu Manggis Ini lebih ke Kulit manggis Nanti kan Kemudian Ada warna Ini merah jambu Pantah Pink Pantah Ya Kemudian Ada merah hati Nah Ini juga warna-warna Yang sangat Digumari orang Yang sering Dicari orang Kemudian ada Coklat tua Ya Ada Biru Tosca Kemudian Salam Manis sekali Salam Kemudian ada Biru jeans Biru denim Biru jeans Kemudian ada Ungu Ungu tua Tadi lebih cerah Dari Ungu yang biasa Nah Coba kita Menggunakan Segi Pantah Saudi Pihara ini Yang warna Salam Ya Jadi Segini Dia Cantiknya Saya bilang Jadi bisa Dua kali Kalau Bisa Dua kali Pakai Bisa Memakai Dengan Mutiara Bisa Tidak Ya Jadi Dua Dua Motif Dia ya Nah Jadi Kelebihannya Ini Harganya Murah Kemudian Jilbabnya Enak Dipakai Bahannya Enak Dibentuk Jadi Kita Kalau Punya Duit Rp100.000 Untuk Memiliki Jilbab Ini Bisa Langsung Dapat Empat Buah Murah Sekali Bukan Sudah Ada Mutiaranya Ya Ini Sangat Lagi Nge-hedge Dan Informasi Yang Juga Sangat Penting Adalah Kalian Semua Para Muslimah Bisa Memesan Ini Atau Zilbab Zilbab Lain Saya Di Youtube Yang Pernah Saya Share Itu Di Denny Zilbab Yang Punya Channel Hijab Ini Denny Zilbab Bisa Langsung Di Comment Kita Di Youtube Nanti Kita Sambil Di Whatsapp Jadi Kita Sambil Jualan Online Juga Selain Jualan Disini Kita Sambil Jualan Online Juga Gimana Cantikan Jadi Warna Salam Ini Warna Tadi Abu Terang Nah Ini Tadi Kita Mau Pakai Warna Abu Abu Ya Warna Abu Abunya Abu Terang Nah Ini Dia Untuk Baju Hitam Baju Merah Hati Ini Sangat Cocok Ini Dia Nampak Mutiaranya Nah Sampai Sini Aja Dulu Ya Muslimah Seluruhan Se-Indonesia Tutorial Saya Memperkenalkan Bahan Saudi Mutiara Semoga Video Kami Bermanfaat Sekali Lagi Saya Tegaskan Mohon Dengan Sangat Untuk Men-subscribe Video Kami Untuk Mendukung Semua Video Video Kami Mendukung Channel Terima Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima